Hai Assalamualaikum teman-teman semuanya kembali bersama saya rolsida dobson kitchen disini hari ini aku akan mengesare membuat video yaitu samosa atau gorengan gorengan India ya saya suka banget dan seperti ini kalau udah digoreng ya dan ini hitam-hitamnya itu saya pakai karaoke dan bisa untuk persiapan stock di dalam freezer ya sewaktu-waktu mau tinggal goreng aja pertama yang akan aku lakukan yaitu membuat isiannya dulu nah isiannya seperti ini ini dari sweet potato kacang dal atau lentils dan lain-lain isiannya ini selera anak-anak dan dulu jika temen-temen mau menggantikannya silahkan saja tapi yang pasti dalamnya kari dan ini rempahnya tidak tidak terlalu kuat ya jadi jika temen-temen mau yang rempahnya kuat silahkan tambahkan aja langkah pertama disini aku akan merendam kacang dal atau lentil setengah cup aja seperti ini kelihatan ya dan ini direndam dengan air hangat kenapa direndam ya biar saat di kupas itu gampang ya temen-temen ini nanti kulitnya diremet-remet akan mengelupas oke deh biarin aja beberapa jam setelah beberapa jam ini lentilnya sudah membesar ya tinggal diremet-remet kelihatan aja nanti ini emm kulitnya akan mengelupas tuh mengelupas seperti delay seperti mau bikin tempe ya gampang kan nah sekarang tinggal di bilas tuh kulitnya untuk isiannya disini ada macam-macam ya ini ada snow piece tuh snow piece dan lentil yang pasti kentang kentangnya aku rendam dulu dan juga ini ubi manis aku rendam juga kenapa pakai ubi biar ada nutritionnya ya jadi nggak kentang melulu gitu jadi ubi manis kalau nggak mau kentang ya ubi aja juga enak selain itu juga ada ayam ini ayamnya 400 gram aku kasih lemon juice dulu selain lemon juice chicken powder atau kaldu ayam bubuk diaduk jadi disini ayamnya 400 gram terus ubi nya 400 gram kentangnya 300 gram dan snow piece nya terserah seperti biasa saya masaknya beda ya panaskan dulu minyak untuk menumis bawang-bawang rambang tumis ini bawang merah 150 gram jadi kalau ditumis dulu tuh enggak langsung teman-teman tumis aja sampai layu dulu nah udah layu masukkan jahe sekitar tiga potong ya tipis-tipis dan juga bawang putih 50 gram saja tunis sampai layu sampai mateng jadi gampang cepat diolah nanti setelah beberapa menit after few minutes masukkan coriander seed atau ketumbar setengah sendok tes saja kalau banyak-banyak tuh anak-anak nggak suka terlalu berempah gitu jika mau diulok terpisah silahkan dan ini sudah cukup ya sekarang matikan api dan siap di blender tuang kembali bumbunya di wajah karena saya tidak pakai garam masalah saya pakai bubuk kari ya bubuk karinya sekitar 2 sendok jika mau terasa rempahnya ya tambahkan aja nah tiap bumbu kari rasa beda-beda ya jadi ambil yang favorit kalian disini saya tambahkan fennel atau adas sedikit aja satu sendok teh biar ada merahnya saya tambahkan paprika jika joyan pedas tambahkan aja chili powder ini paprika tidak pedas ya cuma merah aja tambahkan juga cardamon tuh sekarang ditumis diaduk jika mau kasih sedikit air silahkan nanti aja dulu ditumis sampai ini mateng matengnya gimana minyaknya keluar temen-temen kan ini tadi udah pakai minyak ya saat menumis bawangnya minyaknya sedikit aja kalau mau toambah banyak ya terserah temen-temen silahkan nah ini ditumis dengan api sedang aja harum baunya ya jika nggak ada kari bubuk bisa pakai bumbu instan siap jadi yang rasa kari juga oke aja tinggal kita tambahkan jahe sama bawang merah bawang putih aja dan ini biar tidak bosen aku tambahkan sedikit air kelihatannya bumbunya banyak sekali jangan khawatir ini bawang ya bawang merah sama bawang putih tadi rempahnya sedikit ini jadi nggak terasa rempah sekali ya setelah beberapa menit udah tanak ya ini masukkan ayam ayamnya jika mau tambahkan kulitnya silahkan jadi nanti minyaknya keluar ya minyak dari ayam lemaknya tumis aja sampai ayamnya berminyak dah numisnya dengan api sedang aja jangan besar-besar masanya beda dengan cara orang lain ya jadi jangan bilang Oh kok begitu salah Oh ini menurut selera saya masanya kita punya temen-temen punya cara lain silahkan setelah beberapa menit ya enggak beberapa menit ya lama juga ini tuh ayamnya keluar minyak ya bentar punya tuh keluar-keluar sendiri tuh enggak mateng ya matengnya enggak lunak sekali sih tapi bumbunya itu udah tanak gitu dimasak nih lentilnya biar matang ini lentilnya bisa seperti bubur kalau mau jadi lebih sedap ya kuahnya bisa jadi lebih kental gitu jadi saya masak beberapa saat dulu ditutup masukkan kentang-kentangnya enggak usah direbus ya langsung gini aja masuk dan juga snow piece-nya serta sweet potato atau ubi ini masanya jangan kasih gula dulu ya karena ubinya manis kasih sedikit garam setengah sendok teh dulu garam beda-beda ya keasinannya jangan langsung banyak nanti asin sekali jadi sedikit dulu nanti kalau kurang tinggal tambahkan tambah air airnya sedikit dulu jangan terlalu banyak nanti terlalu lembek karena ini nanti butuhnya pekat ya ini airnya cukup buat untuk memasak ini kentangnya sama ubinya dan nanti dikasih yogurt atau dikasih kokonat santan jika enggak mau santan bisa yogurt plain yogurt ya setelah ini kentang dan sweet potato nya lunak ya akan aku tambahkan dengan santan kalau temen-temen mau pakai yogurt plain yogurt plain yogurtnya masuk setelah ayamnya lunak ya jadi yogurtnya dimasak gitu lebih sedap nah pastikan dirasa jika kurang biasanya gak kentang itu aku memerlukan garam banyak ya bukan lentilnya hancur ya bener-bener jadi bubur kalau enggak mau lentilnya bubur jadi bubur maksudnya bisa masukkan bersama tantang aja bisa lebih suka hancur ya jadi anak-anak memakannya gitu udah pekat ini saya matikan api dan ini nanti daun ketumbarnya ya saya masukkan setelah dingin biarkan dingin jika temen-temen mau bisa siapkan sehari sebelumnya ya udah dingin ini daun ketumbar daun ketumbar gak pakai juga nggak papa ya baunya beda dan ketumbar tuh bukan bukan seledri ya beda lagi seledri ini daun ketumbar baunya baunya gimana beda pokoknya ini sering dijumpai di makanan India atau makanan China Hongkong banyak disini jadi aromanya itu bikin beda gitu sekarang lanjut membuat kulitnya ini kulitnya gampang sekali jika enggak ada minyak samin temen-temen bisa memakai minyak goreng biasa di sini 500 gram all-purpose flour atau tepung terigu bros sedang di ayak ya tambahkan 3 per 4 sendok teh garam atau salt satu sendok teh juga oke dan disini ada karaoke nggak pakai juga nggak masalah satu sendok teh karaoke itu seperti ini seperti cintan ya tapi beda aromanya juga beda ini juga bisa untuk membuat roti siapkan minyak samin atau ji ini saya pakai 50 gram saja dan akan aku tambahin dengan minyak biasa ya tambah minyaknya jadi ji sama minyak dicampur biar tidak terlalu kuat nah ji itu seperti ini saya pakai 50 gram saja dan saya tambahkan minyak minyak goreng atau olive oil nah dicampur jika teman-teman mau pakai minyak samin semua ji semua silahkan tapi kuat banget ya aromanya jadi saya campur minyak lebih oke nah ini dicampur semua sampai rata sampai scramble ya jika pengen melihat ji seperti apa dalamnya sebelum aku lelehkan tuh seperti ini seperti butter nah ini tepungnya seperti ini ya scramble semua minyaknya udah menyatu dengan tepung di sini ada dua telur putih ukurannya sekitar 80 mili ya jadi putihnya aja kuningnya jangan biar crispy gitu dan tambahkan 80 mili air jadi total 160 mili masukkan adonannya jangan sampai terlalu lembek ya jadikan satu oke ini udah bisa menyatu ya jika tidak bisa menyatu masih ampere tambahkan sedikit air tapi jangan terlalu banyak-banyak ya sedikit-sedikit aja jangan terlalu lembek tidak seperti adonan pastel rehatkan dengan ditutup biar tidak kering rehatkan sampai kurang lebih 30 menit atau 40 menit nanti ini tepungnya akan lemes ya jadi bisa dipipihkan setelah 30 ke 40 menit adonannya udah lunak ya lemes gitu jadi ini sebelum dipipihkan di mesin saya pipihkan gini dulu baru pakai mesin aku tetep dibentuk persegi 4 biar gampang setelah dipipihkan gini sekarang siap dipipihkan dengan mesin jadi berputar ya kasih taburan sedikit tepung biar tidak lengket dan biar tidak memakan banyak tempat ini adonan aku tumpuk ya tuh ditumpuk-tumpuk dengan ditumpuk dilapisin plastik biar tidak melekat satu sama lain ya untuk mengisi siapkan air untuk merekatkan dan juga ambil adonannya yang sudah dipipihkan nah di tas dulu mau seberapa besarnya akan bentuknya segitiga ya gini kalau tidak ditekan maknanya ini separuh teman-teman diguntung oke jika mau besar besar sekali ya silahkan nah gini tuh segitiga ya mau dilihat kasih sedikit air di bagian garis ditekan ditekan kalau tidak ditekan nanti gak melekat terbuka nah ambil seperti di video saya yang lama tuh ini nanti jadinya besar sekali ya pastikan ditekan ini antara garisnya jadi dibikin tas dulu mau seberapa teman-teman besarnya karawinnya banyak sekali ini terlalu besar-besar ya seperti yang dijual itu oke diisi ya isinya yang padat nah apa bedanya dengan video saya yang lama untuk isiannya beda dan untuk adonannya yang video lama saya pakai minyak kalau disini ada campuran minyak saminnya jadi enak yang mana kalau dari aroma sih ini terasa banget ya terasa wanginya gitu makanya saya cuma aku campur dengan minyak biar tidak terlalu strong gitu gak terlalu kuat ini sekitarnya dikasih air tinggal ditutup mau dibentuk segitiga silahkan kalau tidak juga silahkan saya bentuk segitiga gini ya nah tinggal direkatkan aja itu pastikan dicubit-cubit siapkan loyang biar ini untuk menata gitu dan ini bisa didirikan dirapikan itu bentuknya segitiga gini gampang sekali ya nah jika mau bentuk lainnya juga oke aja segitiga gitu juga oke pastikan tidak tidak terbuka ya kalau terbuka gawat nah ini dia samosa kita diloyang jangan lupa ditutup ya nah ini bisa dibekukan nanti kalau udah set baru dicampur jadi satu nah ini masukkan aja ke freezer nanti kalau udah set baru dicampur jadi satu ditumpuk dikasih jarak gini biar tidak lengket jika mau digoreng langsung ya oke dibekukan gini oke nanti kalau buat ramadhan bikin yang banyak jadi tinggal goreng gorengnya gampang saat beku langsung aja digoreng tapi jangan api besar nah ini taruh di freezer nanti kalau sudah set baru dijadikan satu ya kayak gini aja ini hampir set ini hampir keras oke sekarang kita lihat tuh nah udah beku ya itu udah bisa disatukan nih jadinya udah nggak perlu pisah-pisah tapi yang ini curry puff tadi aku bikin curry puff juga ini cara kalau mendinginkan sama gitu biar nggak lengket ya nah ini jika mau digoreng habis dibentuk digoreng ya silahkan kalau dingin gini udah ini awet lama jadi sewaktu-waktu mau tinggal ambil dingin-dingin gini langsung digoreng jangan dikeluarin terus dibiarin aja gitu jangan ya nanti lengket kalau udah nggak dingin jadi saat nggoreng tuh beku gitu ya saat beku-beku itu digoreng apinya jangan terlalu besar kalau terlalu besar langsung gosong deh dalamnya masih frozen dan kulitnya gosong gitu kalau mau keluarkan saya pisah-pisahkan ya jangan ditumpuk nanti kalau mencair lengket nah ini aku nggoreng ini aja ini menggorengnya saya apinya jangan langsung besar ya nanti gosong kalau pakai minyak sama pakai minyak samin beda ya hasilnya memang beda nah selamat menikmati tidak berminyak kan ya itu nggak berminyak mbak yummy i mean you know the deal is i'll just have one right we don't need to give yeast to Daniel why keep it for me oh ya ya dan it's just curry puff fine don't worry about your head look beautiful as usual you like better yeah i like it better daniel just try it ok the seed is nice what did you friend that it's more hard yeah crispy i like this more i still like my curry puff yeah you like better yeah seems to me the skin of that has more flavour like for adult like um the kerouac seed and stuff but it's a curry puff inside without being out okay no you 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 Sub indo by broth3rmax